Kota Lubuklinggau Raga setempat mengatakan, saat peristiwa itu terjadi dirinya dan sang istri tengah keluar rumah. Tiba-tiba hujan deras serta angin kejang menyebabkan atap rumahnya mengalami kerusakan berat. Insiden yang berlangsung lebih kurang selama 30 menit ini membuat Ardi dan sang istri terpaksa mengungsi di rumah keluarganya. Ketua RT setempat Ahmad Sarip mengatakan, tiga bangunan rumah di kawasannya mengalami rusak berat, yakni rumah milik Ardi Wiranata, Simbolon, dan rumah Afrizal. Selain itu ada beberapa rumah yang mengalami rusak ringan dan sudah mulai diperbaiki warga. Sementara itu tidak hanya di RT1, insiden tersebut juga melanda di RT8 Kurhan Jokoboyok, Camatan Lubuklingga Utara 2. Tria Jeria, Silampari TV